Hai guys ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP nah pada episode video kita kali ini kita bakal sharing dan bahas tentang 5 fitur facebook yang jarang kita gunakan nah seperti yang kita tahu facebook memiliki banyak sekali fitur di dalamnya nah baik fitur apapun itu terkadang kita ada fitur yang mungkin menarik namun jarang sekali kita gunakan ataupun kita belum tahu fitur tersebut fitur apa nah pada video kita kali ini kita bakal sharing tentang itu sebelumnya kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini supaya kalian dapat update terbaru dari channel ini ya kita lanjutkan nah 5 fitur Facebook apa saja kayak itu yang pertama adalah lock activity jadi fitur lock activity adalah fitur yang akan merekod setiap apapun yang kita lakukan di aplikasi Facebook ataupun apa saja yang kita lakukan di Facebook jadi mulai aktivitas membuat postingan menulis status menshare postingan orang lain memberikan tanda jempol mengomentari komen mengomentari status orang lain dan lain sebagainya nah semuanya itu ter-record dalam aplikasi Facebook nah gimana cara melihatnya kalian masuk ke tanda strip 3 kemudian kalian scroll ke bagian bawah kalian temukan log aktivitas dan buka log aktivitas nah disini ada log aktivitas kalian mulai dari dulu sampai sekarang mulai dari kalian membuat Facebook sampai kalian sampai sekarang ini semuanya ter-record disini saya lihat mulai bulan Oktober September itu log aktivitas yang saya lakukan baik menyukai kiriman membagikan menyukai video membagikan lebih status dan lain sebagainya itu semuanya ter-record disini jadi tiap bulannya ter-record jadi satu pertanggal juga bisa kalau kalian aktif di sosial media Facebook tentu log aktivitas kalian bakal lebih banyak nah itu adalah fitur yang kedua sedangkan fitur yang kedua adalah fitur like ketika kalian sedang offline jadi ketika kita sedang misalkan pakai data saya saya matikan dalam kondisi offline saya masih dapat melakukan memberikan jempol ataupun like kepada teman yang pada postingan teman yang ada di Facebook nah kok bisa nah like tersebut akan tersimpan di temporary kemudian akan secara otomatis terkirim ketika kita menyambungkan pakai data ataupun terhubung dengan internet jadi seperti itu jadi kita dapat memberikan like secara offline mungkin pada saat kita sedang asik membaca postingan teman kemudian ternyata pakai data kita habis pada saat itu kita bisa memberikan tanda suka pada ataupun memberikan komentar kepada status tersebut namun komentar kalian baru akan terkirim ketika kalian sudah terkoneksi dengan internet ataupun pakai data kalian sudah aktif nah seperti itu itu yang kedua sedangkan yang ketiga fitur yang jarang sekali dipakai ini free Facebook nah fitur ini biasanya jarang kita lakukan karena fitur ini adalah fitur gratis jadi kita dapat Facebookan gratis tanpa harus pakai kuota caranya gimana di bagian atas itu ada buka gratis setiap aplikasi yang kalian guna Facebook yang kalian gunakan pasti akan muncul di bagian atas di bagian atas tertulis anda dalam mode data kalau kita klik buka gratis secara otomatis anda berada di dalam mode gratis jadi kita disini ketika kita sudah aktifkan secara otomatis Facebook akan melakukan upaya kita dapat menggunakan aplikasi Facebook secara gratis tentu dengan konsekuensi kalian tidak dapat membuka foto yang ada di Facebook jadi kalian dapat melihat status ataupun lain sebagainya namun kalian tidak dapat melihat foto ataupun video yang ada di Facebook karena kalian mengaktifkan mode gratis ini nah sedangkan kalau kita aktifkan kita non aktifkan kita gunakan data secara otomatis setiap foto ataupun video akan muncul muncul seperti biasanya nah seperti itu mudah sekali kan fitur ini biasanya baru dipakai kalau emang benar-benar urgent dan enggak ada paket data nah fitur yang keempat adalah fitur simpan ataupun simpan video ataupun simpan postingan nah caranya gimana misal saya ada postingan seperti ini saya bisa simpan kita klik tanda titik tiga yang ada di bagian postingan tersebut kita klik simpan tautan secara otomatis akan tersimpan di aplikasi Facebook kita ataupun kalau kita mencari atau menyimpan video kita masuk ke salah satu video misal video dari UV TV ini nah di video UV TV ini kita dapat menyimpan video tadi gimana caranya kita klik kemudian anda masuk ke bagian video dan kita klik petik tiga di sebelah kanan atas kemudian simpan video secara otomatis video tersebut akan tersimpan di aplikasi Facebook kita nah gimana cara mengaksesnya kalian masuk ke tanda strip tiga kemudian kalian masuk ke bagian kalian masuk ke bagian tersimpan disana ada pilihan tautan video produk dan lain sebagainya sedangkan kalau kita klik semua akan muncul semua nah dua bagian ini adalah dua bagian yang baru saja kita simpan yaitu berupa link dan berupa video itu adalah fitur yang keempat sedangkan fitur yang kelima adalah kita dapat melakukan penghematan pakai data dengan cara melakukan kompres saat kita mau upload video ataupun gambar di Facebook jadi caranya adalah dengan mengaktifkan fitur tersebut supaya setiap foto misal misalkan formatnya HD sekitar 2 atau 4 MB secara otomatis akan terkompres sehingga akan memakan lebih sedikit kuota ketika kalian mengupload gambar tersebut nah caranya adalah dengan kalian masuk ke strip tiga kemudian kalian scroll ke bagian bawah kalian cari pengaturan aplikasi kemudian kalian kalian non aktifkan kemudian kalian pilih pengaturan aplikasi nah di bagian mungkin unggah semua foto dalam HD unggah semua video dalam HD kalian non aktifkan dua fitur tersebut supaya setiap video ataupun foto yang kalian upload di Facebook tidak terlalu besar karena akan terkompres secara otomatis oleh aplikasi Facebook tersebut nah seperti itu nah itulah 5 fitur Facebook yang mungkin jarang kita gunakan dan jarang kita ketahui nah kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like video ini kasih jempol video ini tinggalkan komentar kalau kalian punya pendapat ataupun tahu fitur lain yang mungkin jarang kita pakai dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian di sosial media oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax